Assalamualaikum semuanya Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah sediain blender Aku bakalan masukin kurang lebih 500 gram Tahu putih Kalau kalian mau pake tahu kuning itu juga gak apa-apa ya temen-temen Yang penting tahu mentah aja Ini kita masukin semuanya Kalau kalian gak punya blender Kalian bisa langsung aja diulek biasa itu menurut aku sama aja Cuman kalau di blender kayak gini Nilai plusnya itu hasilnya bener-bener lembut banget Di video kali ini Aku mau buat stick tahu simple tanpa telur ya temen-temen Buat kalian yang suka menu tahu Langsung aja stay tune terus Ini kita langsung aja tambahin Garam, untuk garamnya ini aku pake setengah sendok makan Terus 5 siung bawang putih Ini opsional ya temen-temen ya Bisa dikasih bisa enggak Terus lanjut untuk roikonya aku pake seujung sendok aja Seujung sendok makan itu loh temen-temen Terus kalau kalian suka merica Bisa langsung aja ditambahin merica Disini untuk mericanya aku pake setengah sendok teh aja Atau di skip juga gak apa-apa Terus lanjut ada tepung maizena Untuk tepung maizena ini aku pake 5 sendok makan Sebenernya Kalau pengen halus, lembut Maksud aku kayak lebih gampang ngeblendernya Tepung maizena-nya nanti aja masukinnya Cuman disini aku kayak pengen langsung cepet aja Jadi aku masukin langsung Dan nanti aku bakalan kasih air Kalau kalian punya food chopper Itu menurut aku lebih gampang lagi Food chopper itu ngeblender tanpa air Bisa ya temen-temen ya Kalau ini tuh susah banget Kalian bisa liat Jadi dia gak bisa gerak gitu Ini terpaksa harus dikasih air gitu Diaduk terus dikasih air ya temen-temen ya Tuh kalian bisa liat ini tuh susah banget ngeblendernya Kalau kalian punya food chopper Bisa dipake food choppernya Ini aku tambahin air sedikit-sedikit aja Pokoknya jangan terlalu banyak-banyak banget Nanti kalau kelembekan juga Hasilnya gak bakalan bagus Ini sambil diaduk terus ya temen-temen ya Soalnya biar dia tuh ngebantu Si tahunya turun Kalau menurut kalian airnya kurang Bisa ditambahin lagi sedikit-sedikit Ini aku aduk biar airnya tuh tercampur rata Sampai ke bawah Biar dia tuh gampang gitu Halusinnya Dan ini menurut aku airnya udah cukup ya temen-temen ya Udah gampang banget di blendernya Jadi gak perlu ditambahin air Tinggal kita ngeblender aja Sampai dia bener-bener halus Tuh dia udah mulai ngeblender Bawah-bawahnya itu Ini tuh hasilnya bener-bener halus banget Dan ini dia hasilnya setelah aku blender Kalian bisa lihat ya Ini tuh bener-bener halus banget Gak ada gerindiran sama sekali Kalau menurut kalian udah seperti ini Kalian bisa langsung aja sediain plastik segitiga Kalau kalian gak punya Atau pengen lebih murah Kalian bisa pakai plastik biasa aja ya temen-temen ya Kantong plastik itu Itu menurut aku juga sama aja Kalau kita bener-bener pakainya Ini kita tuangin setengahnya aja dulu ya temen-temen ya Soalnya ini hasilnya bener-bener banyak banget Tuh kalian bisa lihat Ini kita penuhin dulu deh Dan jika udah seperti ini Kalian bisa langsung aja ikat ujungnya Biar dia tuh gak brojol kemana-mana Soalnya kalau udah brojol Pasti adonannya beleber kemana-mana ya temen-temen Ini kita ikat dulu Kalau menurut kalian udah diikat seperti ini Kalian bisa langsung aja gunting ujungnya disini Jangan terlalu gede-gede banget Secukupnya aja sesuai selera Setelah itu kita langsung aja goreng Ini digoreng pakai minyak panas ya temen-temen ya Kayak gini hasilnya Soalnya kalau gak pakai minyak panas Dia bakalan nempel kemana-mana Jadi dipastiin lagi Minyaknya itu bener-bener panas Jadi dia gak nempel seperti ini ya temen-temen Kalian bisa lihat Ini tuh gak nempel sama sekali Ini kita masak sampai gelembungnya gak ada Jadi nanti ini hasilnya tuh bener-bener crispy dan kopong gitu Bener-bener serenya itu Kalau kalian gorengnya bener-bener Ini tuh awet gitu ya temen-temen ya Bisa disimpen seminggu gitu Ditaruh di dalam toples gitu Dia bakalan awet banget Kayak kerupuk gitu hasilnya Ini dipastiin lagi Gelembungnya gak ada Biar awet Kalau kalian pengen langsung dimakan Mungkin kalau ada gelembung-gelembungnya sedikit kayak gini Gak apa-apa ya temen-temen ya Tapi kalau pengen disimpen Sekitaran semingguan gitu Kayak kerupuk Kalian bener-bener dipastiin lagi Gak ada gelembungnya Ini kita goreng adonannya sampai habis Dan ini dia hasilnya Ini tuh sebenernya Masih banyak adonannya Ini gorengnya lama banget Jadi Aku goreng separuh aja ya temen-temen ya Ini tanpa berlama-lama Langsung aja aku cobain Ini tuh bener-bener se-crispy itu Kalian bisa lihat ya Tampilannya bener-bener kayak Bikin healer banget Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh bener-bener enak banget Teksturnya kriuk dan renyah banget Pokoknya ini tuh Endol banget sih menurut aku Cocok banget Buat cemilan gitu Soalnya rasanya tuh bener-bener ringan banget Dan tahunya kerasa Dan dalamnya tuh bener-bener kopong Dan sekopong itu Buat kalian yang suka menu tahu Wajib banget Menyobain resep aku kali ini Karena ini bener-bener enak banget Dan modalnya ekonomis banget Cuma 8 ribuan aja Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah menonton Video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you Bye-bye 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 Terima kasih.